Berita terima kasih. Berita terima kasih. Berita terima kasih. Berita terima kasih. Setiap untayan makna di dalam suatu risalah kosiroh yang sangat pendek, tidak begitu panjang. Berjudul Ayuhal Walad, judul yang penuh dengan sisipan-sisipan kasih sayang dari seorang guru kepada muridnya. Terlihat nampak dari judulnya Ayuhal Walad, siapaan yang begitu indah menyamakan seorang murid sebagaimana anaknya. Di mana kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mujadid Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Rahimahullah Ta'ala seorang ulama yang sungguh luar biasa ketokohannya dan tidak diragukan lagi. petua untayan-untayan nasihatnya terkait penyucian jiwa dan bagaimana kita berakhlak dan mengarungi lautan samudera kehidupan dengan akhlak yang mulia. Beliau adalah ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriyah. Inshallah Ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita akan masuk kepada untayan nasihat beliau. Untayan nasihat Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala kepada muridnya. Dan semoga kita bisa beristifadah, mengambil faidah dari apa yang beliau sampaikan di sini. Di kota kecil ini, Nasaihul imam Al-Ghazali Litilmidhi. Nasaih, jamak dari nasihat. Nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali Litilmidhi. Kepada muridnya ini yang meminta wasiat, yang meminta dituliskan pesan-pesan nasihat. Agar ketika muridnya ini belajar dengan guru yang lain, masih menjaga norma-norma, adab-adab yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali Litilmidhi. Bisa maniyati asyya'a. Bisa maniyati asyya'a. Dengan delapan perkara. Ada delapan perkara yang dijadikan nasihat oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Maka kita katakan di sini, ya, nasihat yang sangat berharga tentunya. Dan meliputi dua porsi paling penting ketika memberikan nasihat. Banyak sekali nasihat lebih diprioritaskan kepada perintah. Tapi jarang sekali adanya larangan. Atau mungkin memprioritaskan larangan, tapi jarang sekali ada perintah. Dan beliau di sini memberikan sesuai dengan porsinya. Jumlah perkara yang delapan. Empat. Empat didahulukan untuk larangan. Dan empat nanti yang diakhirkan untuk perintah. Dan ini Masya'Allah. Ini Masya'Allah. Kalau kita lihat konsep kalimat Tauhid sendiri itu, La ilaha illallah. Yang pertama kali kita ucapkan itu adalah kalimat yang di dalamnya adanya penafian. Sebelum kita nanti mengisbatkan. La ilaha. Kita nafikan dulu. Sesembahan-sesembahan yang disembah. Oleh orang-orang. Tentunya adalah sesembahan-sesembahan batil yang disembah selain Allah Ta'baraka wa Ta'ala. Maka itu kita nafikan terlebih dahulu. Ketika kita telah menafikan itu, maka baru kita tetapkan. Baru kita tetapkan sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Begitu juga. Ketika kita ingin mengistikomahkan hati kita. Mengistikomahkan lisan kita. Mengistikomahkan jawarih kita. Kita harus terlebih dahulu mengazamkan. Berusaha meninggalkan apa yang dilarang di dalam syariat ini. Baru kemudian kita berusaha untuk apa? Sembari. Melakukan apa yang diperintahkan. Begitu juga ketika di awal kita berusaha untuk melakukan yang diperintahkan dalam syariat Islam ini. Harus ada usaha. Harus ada usaha untuk meninggalkan apa yang dilarang. Jangan sampai ada istilah STMJ. Salah terus maksiat jalan. Nah. Jikalau di awal demikian, naam itu bukan suatu celahan. Tetapi harus ada usaha. Kalau di fisika itu, usaha, gaya, maka akan menghasilkan perpindahan. Dan perpindahan ini nanti ada regres, ada progres. Nah, ketika seseorang itu mengalami perpindahan, shifting, ya, untuk pergeseran, ya, harusnya ada progres, mengarah ke depan yang lebih baik. Nah, jadi usaha untuk meninggalkan yang dilarang, naam, harus ditekankan. Begitu juga didampingi dengan usaha untuk melakukan apa yang diperintah. Ini juga ditekankan. Jadi dua-duanya sama-sama maju. Nah, baik. Di sini kata Al-Imam Al-Ghazali. Iqbalha. Iqbalha. Artinya apa? Terimalah. Delapan nasihatku ini. Delapan perkara dari nasihatku ini. Mini dariku. Kenapa harus diterima? Ya. Li'alla yakuna ilmuka khasman alayka yawmal kiyamah. Masya Allah. Li'alla agar. Supaya ilmuka menjadi isimnya yakun. Yakun itu dibaca nasab fathah, ya kan? Kenapa demikian? Karena ada an. Ada an. Harfu nasbin. Ya. Wa masdarin. Gitu. Harfu nasbin wa masdarin. Masuk ke fi'il. Dan dia menasabkan fungsinya di sana. Agar supaya ilmumu tidak menjadi apa? Khasman. Musuh. Khasman itu apa? Musuh. Khobarnya yakunu nih. Dibaca nasab. Kalau ilmu itu dibaca. Rafa. Tanda domah. Dia menjadi isimnya yakun. Yakun. Naam. Agar supaya ilmumu tidak menjadi musuh alayka atas dirimu. Yawmal kiyamah. Pada hari kiyamah. Zorof yaumah. Ya itu ya. Naam. Jadi bukan suatu hal yang memaksa al-imam al-ghazali memerintahkan muridnya untuk menerima delapan perkara ini. Termasuk nanti ada yang dijauhi. Ada yang harus dilakukan. Ta'amal minha arba'atan. Beramalah dari delapan nasihatku ini empat perkara. Wa tadak minha arba'ah. Dan tinggalkanlah dari delapan. Perkara nasihatku ini empat perkara. Ammal lawati tadak. Nah disini empat perkara yang harus ditinggalkan. Sebisa mungkin. Berikut ini adalah perkara-perkara yang harus kamu tinggalkan. Tada'ah kamu tinggalkan. Fa'ahaduhu. Fa'ahaduha. Maka yang pertamanya itu adalah. Naam. Alla tunaziru ahadan. Masya Allah. Hendaknya kamu tidak berdebat dengan seseorang. Fi' mas'alatin. Dalam satu permasalahan. Mas tatu'atah. Ya. Dalam satu permasalahan. Semampumu. Yang kau mampu. Naam. Le'anna fiha' afatin kathirah. Karena di dalamnya. Terdapat banyak sekali apa namanya. Bahaya. Afat. Afat. Kebahayaan. Fa'if muha akbar. Dan dosanya tentu lebih bah. Sar min naf'iha. Daripada kebermanfaatannya. Jadi disini bukan maksudnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahallahu ta'ala. Melarang murid-muridnya untuk berdebat secara umum. Ya. Tetapi apa. Harus dibedakan. Ya. Bukan tidak boleh berdebat. Naam. Tapi kalau bisa dijauhkan maka jauhi. Kalau bisa dijauhkan maka dijauhi. Tapi jika memang kita. Ya. Harus. Untuk melakukan suatu perdebatan. Maka jadikan sarana perdebatan itu untuk apa. Mengangkat. Martabat ilmu. Mengangkat kehormatan Islam. Ya. Dan jangan sampai ada unsur menjatuhkan lawan. Jangan sampai ada unsur. Meremehkan dan merendahkan lawan. Dengan apa. Cacian dan hinaan. Bisa dilihat dari apa. Konteks kebahasaannya. Dengan nanti kita menyamakan dirinya dengan sesuatu yang hina. Dan yang semisalnya harus dihindarkan dalam dunia-dunia. Seperti itu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam suatu hadis yang diruatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi. Meremehkan. 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 Meremehkan itu apa. Mendebat. Karena ragu dan menentang. Debat untuk menjatuhkan. Apa kata Rasulullah SAW. Fa'inna naf'ahu qalilun. Karena sesungguhnya kebermanfaatannya itu sedikit. Wahuwa yuhijul'adawah bayin al-ikhwan. Kalau manfaatnya sedikit. Maka apa. Lebih besar kemudurotan. Di antara kemudurotan yang adalah. Yuhijul'adawah. Membangkitkan permusuhan. Di antara persaudaraan. Kalau perdebatan itu nanti membawa kepada permusuhan. Maka sudah jelas. Jalan dari perdebatan itu adalah tidak benar. Maka luar biasa. Nasihat untuk menjauh perdebatan secara umum itu nyata. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait jadal. Terkait mujadalah. Yaitu berdebat. Karena dia memiliki hukum yang sangat variatif. Sebagai main yang dijelaskan nanti dalam kitab. Al-Mawsu'ah, Al-Fikhiyah, Al-Quaidiyah. Kita lanjut dulu. Tulisan atau nasihat dari Al-Imam Al-Qa'zai. Ini juga diberitahukan oleh beliau. Al-Imam Al-Qa'zai. Kenapa di sini kebermanfaatannya sedikit? Dosanya lebih besar. Karena itu merupakan manba'ah. Manba'ah itu artinya sumber. Makanya di Solo atau di Surakarta ada universitas namanya Manba'ul Ulum. Sumber ilmu-ilmu. Yang tercelak. Yang tercelak. Yang tercelak. Seperti apa akhlak tercelak itu? Sudah pernah kita bahas. Ria'ah, Hasad, Kibri, Kesombongan. Kemudian Al-Hikdi, Bendam, Al-Adawa, Permusuhan. Wal-Mubahah. Mubahah. Mubah. Misalnya. Dan lain-lain. Masih dalam konteks yang sama. Hanya mendatangkan penyakit hati dan menjadikan hati lebih keras lagi. Antara keduanya. Semakin nampak hakikatnya. Di antara keduanya menunjukkan sifat asli watak manusia. Yaitu saling merendahkan. Siapapun dari kita berpotensi untuk itu. Siapapun dari kita berpotensi untuk itu. Sebenar-benarnya. Suatu jalan yang telah kita pilih. Belum bisa memastikan diri kita pun. Benar. Maka pertolongan dari Allah SWT. Sangat penting dalam kehidupan kita. Dan hal tersebut hanya akan muncul ketika kita. Meminta pertolongan kepadanya. Dengan meminta berdoa. Wasta'inu bisabri wa sholat. Di antara caranya adalah dengan bersabar. Dan menunaikan. Mendirikan sholat. Baik. Na'an. Lawwaqa'a mas'alatu. Baynaka wa bayna syaksin. Ya. Nah disini. Apa namanya. Konteksnya ini. Jawazul munazorah li'idharil haqqi. Bolehnya munazorah. Melakukan suatu perdebatan untuk apa namanya. Memperlihatkan kebenaran. Ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di masa kehidupan beliau. Beliau sibuk mendebat para ahli kalam. Para ahli filsafat. Untuk menampakkan kebenaran Islam. Bagaimana Islam menempatkan posisi akal. Bukan berarti akal ini tidak berguna sama sekali. Tetapi akal ini memiliki batasan. Dan akal ini juga memiliki peran penting dalam mengolah sumber-sumber hukum Islam. Dan luar biasa beliau pelajari. Terkait nalar logikanya para ahli filsafat. Kemudian beliau bantah. Dengan memunculkan beberapa kitab-kitab beliau di bidang tersebut. Dan luar biasanya di akhir kehidupan beliau. Beliau tahu. Agar hati tidak mengeras. Di akhir kehidupan. Beliau apa? Banyak melakukan perjalanan spiritual. Mengikhlaskan. Peribadahannya betul-betul. Dan juga menjadi orang yang berihsan. Dalam peribadahan. Dan di setiap lini kehidupan. Sibuk. Menyucikan diri beliau. Sehingga beliau. Al-Imam Al-Ghazali. Melahirkan karya-karya seperti ini. Di antaranya nanti ada. Bidayatul Hidayah. Di antara nanti ada. Mirhajul Abidin. Di antara nanti ada. Ihi Aulumiddin. Baik. Di sini. Kebolehan untuk berdebat. Ya. Ya. Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Ya. Jika terjadi suatu permasalahan di antara kamu. Atau mungkin di antara sekelompok orang-orang atau kaum tadi ya dikatakan. Nah. Sedangkan keinginanmu di dalamnya adalah agar perkara yang hak itu menjadi jelas. Dan semakin tampak terangkat di permukaan. Orang-orang awam pun bisa menyaksikan dan bisa menikmati kebenaran tersebut. Maka boleh saja membahasnya dalam forum Munazoroh. Nah. Beliau memilih diksi Munazoroh. Bukanlah Mujadalah. Munazoroh ini lebih mengarah kepada diskusi. Diskusi. Nah. Tetapi keinginan demikian itu memiliki apa? Tanda-tanda. Tanda. Ada dua bahkan dikatakan di sini. Ya. Kita lihat. Yang pertama apa nih? Ihdahu ma'ala tufarriqa bayna aiyan kashifal haq. Ala lisanika au ala lisani ghairika. Pertama. Hendaknya kamu. Ini nasihat luar biasa dalam forum diskusi. Atau perdebatan. Yang pertama kata beliau. Hendaknya kamu tidak berdebat dengan seseorang dalam satu permasalahan semampumu. Jadi. Orang yang paling luar biasa itu adalah orang yang paling bisa mengetahui kadar dirinya. Kapan dia harus melangkah. Kapan dia harus berhenti. Kalau kita ingin berbicara adab terhadap diri sendiri. Maka ini adalah adab terhadap diri sendiri. Mengetahui kadar kualitas diri kita. Kapan kita harus melangkah. Kapan kita harus berhenti. Ketika kita melangkah. Kita pikirkan apa yang terjadi depan kita nanti. Ketika kita sudah melangkah. Ketika kita berhenti. Apa yang terjadi kalau kita berhenti? Nah. Suatu manfaat di diri kita. Apa yang kita dapatkan? Dan apa motor di sekeliling kita ketika kita berhenti? Nah. Kita pikirkan itu semua. Ya. Benar. Jadi. Kalau dikatakan. Kita tidak mampu. Maka lebih baik. Jangan. Ya. Nah. Apalagi. Ketika kita menyadari diri kita masih lemah dalam pemahaman. Ya. Maka kita harus menyebukkan diri kita dengan ilmu. Ini sebagaimana nasihat yang dikatakan oleh Asyik Abdul Aziz Al-Tarifi. Dalam satu postingan laman Instagram. Ya. Ada poster perkataan beliau di sana. Al-Akilu. Kata beliau. Orang yang cerdas. Orang yang berakal. Ini tidaklah mudah tersibukan bil-ahdath. Ya. Dengan suatu kejadian. Fenomena-fenomena yang bisa dikatakan viral lah ya. Isu-isu terkini. Dia tidak tersibukan sedikitpun dirinya terhadap hal tersebut. Ya. Fenomena-fenomena yang apa? Tidak membawa keuntungan, kebermanfaatan bagi dirinya sendiri. Karena dia tahu. Karena hal tersebut. Karena sesungguhnya. Umur. Usia. Itu apa? Bisa sia sih. Bisa sia-sia. Ketika menyibukkan terhadap hal tersebut. Apalagi sampai terobsesi. Mengiputi. Topik-topik itu. Nafsu kita lah yang nanti. Berbicara. Nafsu kita lah nanti yang mengetik. Nah. Membalas komentar-komentar. Akhirnya. Membelak secara buta. Diakhiri dengan cacian. Kepada salah satu pihak. Dan yang semisalnya. Menghilangkan rasa hormat. Nah. Ini yang harus kita hindari. Maka. Ada suatu kekeliruan. Kekeliruan. Yang memang nampak. Dan menjadi viral. Dan diangkat menjadi isu terkini. Dan ternyata permasalahan berkara itu. Bukanlah. Konsumsi kepada orang-orang awam. Contohnya seperti kita. Biarlah. Para ulama-ulama. Yang menjelaskan. Kita tidak perlu. Menambah keributan dengan apa. Masuk dalam perkara tersebut. Karena apa. Ulama-ulama kibar. Tidak butuh. Sigur. Untuk menjadi apa. Supporter. Supporter mereka. Tidak butuh mereka. Dalam suatu hadis. Yang dilawetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan apa. Cukup yang tua. Yang berbicara. Al-ilmu nuktoh. Ilmu itu setitik. Kadangkala. Dibuat ramai itu. Oleh siapa. Orang-orang apa. Jahilun. Orang-orang jahil. Orang-orang yang tidak paham ilmu. Akhirnya ilmu. Identik. Menjadi ribet. Menjadi bias. Harusnya kebenaran mudah tampak. Ini menjadi apa. Sulit nampak. Nah ini dia. Maka kita harus tahu. Terkait. Diri kita. Agar kita nanti bisa mengamalkan. Tawadu. Apa tawadu. Apa tawadu. Asyikh Ibn Atayla. Sekandari. Dalam kitab Liwa Al-Hikam. Menjelaskan. Ya. Laisal mutawadi'u. Alladhi iza tawadu'a. Bukanlah. Seorang tawadu itu ketika merendah. Dia menganggap bahwa dirinya apa. Lebih tinggi dari apa yang diperbuat. Tetapi orang tawadu'a. Tetapi orang tawadu'a yaitu dia. Yang merendah ketika dia menganggap dirinya lebih rendah dari yang diperbuatnya. Nah. Jadi tawadu. Dengan mengatakan saya bukan alim. Itu perkara biasa. Tetapi. Tawadu'a yang paling istimewa. Ketika kita direndahkan. Apakah kita mampu untuk tetap istiqomah. Tidak meninggikan diri kita. Nah. Disitulah keistimewaannya dari apa. Sifat mulia tawadu'a. InsyaAllah. Dia rendah hati. Bukan rendah diri. Diingat. Nah. Baik. Yang kedua. Al-Thaniya. Niam. Ayyakuna al-bahthu fil. Ya. Khalai. Al-Thaniya. Ayyakuna al-bahthu fil. Khalai. Ahabba ilayka. Min. Ayyakuna. Ya. Fil-Malai. Bolehnya berdebat. Yang kedua ini apa. Hendaknya pembahasan itu diadakan di tempat yang sepi. Lebih kamu sukai daripada di tempat ramai. Kenapa? Kalau di tempat ramai publik. Terkadang pembahasan yang kita bahas itu adalah pembahasan ahli. Nah. Kasihan. Orang awam kalau dengar. Makin bingung. Makin sulit. Malah memancing hawa nafsunya untuk berbicara. Dan ketika berbicara. Menambah kegaduhan. Nah ini ya. Nah. Masya Allah. Wasma' Maka dengarkanlah. Anni adhkurulaka hauna. Sesungguhnya aku mengingatkan padamu. Di sini akan suatu faidah. Faidatan. Wa'alam dan ketahuilah. Anna su'ala. Bawasanya. Pertanyaan. Pertanyaan. Anil muskilat. Tentang perkara-perkara yang berat. Ardu maradil kulubi ila tabibi. Masya Allah. Nah ini. Ini kaya di merahin di sini ya. Ini saya kuningin lagi. Ardu maradil kulubi ila tabibi. Nah menunjukkan penyakit hati. Penyakit yang bisa disembuhkan. Hanya kita pergi kepada ahlinya. Kalau orang sakit fisik perginya kemana? Ke dokter kan? Ila tabib. Ke dokter. Wal jawabu lahu. Sa'yu li islahi maradihi. Ya. Wal jawabu lahu sa'yu li islahi maradihi. Dan jawabannya adalah berusaha menyembuhkan penyakit. Itu wa'alam dan ketahuilah. Masya Allah dimerahin lagi di sini. Anna al jahilin. Anna al jahilin. Sesungguhnya orang-orang yang lemah akal. Gak mau dia untuk belajar. Maka tercap jadi orang jahil. Orang yang terbelakang dalam pemahamannya. Bodoh gitu. Bahasa kasar ya. Maaf. Adalah orang yang sakit hatinya. Al-marzakulubuhum. Wal'ulama disini. Al-atibba. Masya Allah. Ya. Adalah dokternya. Makanya Allah katakan. Ya. Fas'alu ahla zikri inkuntum lada'alamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikir. Orang-orang yang selalu mengingat Allah itu siapa. Ulama. Allah katakan ulama. Di surah fatir. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Di antara. Di antara parhamba Allah. Ini ada yang paling takut. Itu para ulama. Naam. Ulama yang betul itu adalah yang takut kepada Allah. Ketika dirinya selalu mengingat Allah. Inilah ahlu zikir. Inilah tempat kita bertanya. Tempat kita mengobati hati kita. Bagaimana cara mengetahui ulama yang benar itu. Ya. Terkait takutnya dia kepada Allah. Lihat asafat. Karakter orang yang luar biasa. Lima takuluna malataf'alun. Kaburumaktan inda Allah. Antakulu malataf'alun. Naam. Itu memang sebuah celaan. Ayat tersebut. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Sungguh teramat besar dosa di sisi Allah. Antakulu engkau mengucapkan. Kalian mengucapkan. Malataf'alun. Hal-hal yang tidak engkau kerjakan. Berarti. Lawannya. Yang alim. Ya. Yang takut kepada Allah. Ucapannya berbanding lurus dengan perbuatannya. Tidak bias. Kalau seperti itu apa? Adil. Ulamanya adil. Siapapun. Yang keliru. Maka dia wajib benarkan. Siapapun baik teman dekatnya. Satu komunitasnya. Dan yang semisalnya. Berikutnya. Orang alim yang kurang sempurna ilmunya. Ya tidak baik dalam mengobati. Ini dia Masya Allah kita intropeksi. Kita intropeksi diri. Terlebih para pengajar. Apakah sudah ikhlas dalam mengajar? Apakah tersampaikan akhlaknya kepada para yang belajar dengannya? Apakah hanya ilmu saja yang berhasil dipindahkan? Ini kita harus intropeksi. Dan orang alim yang sempurna tidak dapat mengobati semua orang yang sakit. Tetapi dia dapat mengobati orang yang mengharap menerima obat dan kesembuhan dalam sekali. Dalam sekali ini. Jadi. Mengobati sakit hatinya seluruh orang tidaklah mungkin. Bisa tercapai. Wa'idha kanat til'ilatu Muzminata atau aqima La taqbalu al-ilaja Fahada qatil tabibi Fihi En yakulah En yakulah Hada la yakbalu al-ilaja Fala Yastagilu atau bisa juga Tashtagil Fihi Bi mudawamatihi Li'anna fihi Tadiy'i'il Tadiy'i'il Umri Dan tatkala penyakit itu sudah kronis Tidak dapat disembuhkan Maka dokter yang cerdas akan mengatakan Penyakit ini tidak dapat menerima obat Jadi janganlah kamu tersibukkan untuk mengobatinya Karena sesungguhnya di dalamnya Hanya akan menyanyiakan Umur Suma i'lam kemudian ketahuilah Annamaradol jahli Bawasannya Sakitnya kebodohan Itu ala arbati anwa' Ada empat macam Ahaduha Ini penyakit kebodohan nih Tergolong atas empat macam Ahaduha yang pertama salah satunya adalah Yaqbalul ilaja wal baqi La yaqbalu Salah satunya tidak menerima obat Dan sisanya bisa menerima obat Kita lihat disini Ammaladila yaqbalu Ammaladila yaqbalul ilaja Fahaduha mankana su'aluhu Wa i'atiraduhu An hasadi Wa bugdihi Nah yang pertama nih Orang yang pertanyaannya dan pertentangannya itu Bisa limuti adanya sifat hasad Dan amarah emosi Setiap kali kamu menjawabnya Dengan jawaban yang paling baik Paling fasih dan paling jelas Ya Setiap kali engkau menjawabnya dengan jawaban terbaik Wa afsuhi dan jawaban yang paling fasih Wa auduhihi dan yang paling jelas Fala yajidu lahu zhalika Illa bugdhan Wa adawatan Wa hasadan Fattariku Alla tashtagila bijawabih Fakadakila Kulul adawati Qatturja izalatuhu Illa adawatan Man'adaka An hasadin Ya Nah Ketika kita sudah menjawab Ya Tidaklah akan bertambah Kecuali apa Amarah dia akan semakin menjadi-jadi Ya api permusuhan pun Tidak akan pernah padam Ya Nah Inilah Kalau memang Dia sudah sentimen Tidak suka Sudah benci Kebenaran apapun Sebaik apapun Cara menyampaikan Kelebihan Kelebihan apapun Yang kita berikan Jadi buat apa disampaikan Gak guna Ini tadi yang Kalau kita Apa namanya Amati Perkatan Ibn Upaylah Terkait tawadu tadi Ya Nah Tidak usah terlalu meningi Ketika memang kita sedang Direndahkan Kalau memang kita menganggap Sedang direndahkan Gisa Ya Nanti kita malah menunjukkan Sisi akhlak kita Yang tidak baik Gitu Tapi namanya manusia Terkadang sulit Mengendalikan Hawa nafsu Dan kita tentunya Harus intropeksi Dan berdoa kepada Allah SWT Agar terus bisa Membimbing kita Di jalan yang Yang benar Ya Nah Nah itu ya Ini bagus sekali Setiap permusuhan Telah diharapkan Hilangnya permusuhan itu Kecuali permusuhan orang Yang memusuhimu Karena Selayaknya kamu berpaling Darinya dan meninggalkan Jadi gak usah dibalas Ditinggalin aja Tinggalin Udah gak usah dibahas lagi Tinggalkan dia Dengan penyakit-penyakitnya Ya Kalau Allah SWT Berfirman Fa'arid Amman Ya Fa'arid Amman Tawalla An zikrina Walam Yurid Illal hayata Dunia Di surah Najm ayat 29 Maka berpaling Wahai Muhammad Dari orang Yang berpaling Dari peringatan kami Dan tidak Menginginkan Kecuali kehidupan dunia Hanya dunia Popularitas Dikejar Kita tidak Mesti Katakan kepada Satu oknum Tapi setiap kita Berpotensi Untuk ini Ya Setiap kita Berpotensi Untuk Untuk ini Ya Mencari keterkenalan Ketenaran Kemasyuran Ya Oleh sebab itu Ya Dikatakan Kemasyuran Ini Menjadi salah satu Penyakit Dalam diri Seorang penuntut Ilmu Al-Imam Ibnu Al-Fa'illah Mengatakan Apa Idafin wujudaka Fi ardil khumul Famanabata Mimma Lam yudfan La yatimu Nitajuhu Ya Kuburlah dirimu Di tanah kerendahan Karena Sesuatu yang tumbuh Tanpa dikubur Hasilnya akan Kurang sempurna Memang betul Demikian Apa maksud tanah kerendahan Apa maksud tanah kerendahan Itu Sebuah tanah Dimana popularitas Tak tumbuh Subur Maksudnya Kuburlah dirimu Di sana Adalah kau Tidak usah Menempuh Sebab-sebab Popularitas Seperti Menawar-nawarkan diri Atau Menunjukkan Kelebihan Kelebihan Ya dalam Dalam hal yang Tidak dibutuhkan Tentunya Kalau hal yang Kalau dalam perkara ranah Dibutuhkan Itu gak jadi masalah Contohnya orang Lamar kerja Masa gak menampakkan Kelebihannya Yang gak akan diterima Nanti pekerjaannya Nah Tapi ini terkait Masalah keumatan Dan yang semisalnya Kalau memang harus dikenalkan Maka kenalkanlah Tidak usah semua Dan semisalnya Untuk menghindari Rasa ria Ujuk dan yang semisalnya Nah Baik 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 Walhasad Ini kita masuk Walhasad Walhasud Sifat hasad Dengan setiap Apa yang Ia katakan Dan lakukan Dapat menyalakan Api dalam Dalam tanaman Amalnya Sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W Kama kala Rasulullah S.A.W Sebagaimana Rasulullah Bersabda Walhasad Ya'kulul Hasanati Kama ta'kulun Narul Hatoba Luar biasa Ya Sifat hasad Denkki ini Dapat memakan Kebaikan-kebaikan Sebagaimana Api memakan Kayu bakar Langsung angus Angusnya hancur Lagi Ya Nah Ini Kita yang kedua Kedua yang dari Penyakit kebodohan Ya Ada dua Dua macam Penyakit kebodohan Apabila penyakitnya Bersumber dari kebodohan Dan itu juga Tidak dapat Menerima obat Ini Dan juga di surah Al-Baqarah Ketika orang itu Sudah berpaling 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 Dari segala peringatan Yang datang Kepadanya Ya Kebaran-kebaran Sudah dihadirkan Di hadapannya Dia mengatakan Dengan berbagai Pembelaan Dan Begitunya Ya Luar biasa Allah akan tutup Hatinya Tapi kita doakan Mereka Kita doakan Diri kita Agar terus Mendapat Bimbingan Dan hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Siapapun Dari kita Berpotensi Untuk Melakukan Penyakit Atau Terkena penyakit Penyakit Hati Seperti ini Wadhalika Rajulun Yishtagil Wadhalika Rajulun Yishtagil Wadhalika Bila ilmi Zamanan Qalilan Wa yata'allamu Syai'an Minnal ilmi Al-akli Wasyari Wah Mantap Apa artinya Demikian itu Adalah Seseorang yang Seseorang yang Sibuk menuntut ilmu Dalam waktu yang Singkat Dan mempelajari Sedikit ilmu Yang bersifat Aqli Logika Dan syariat Ya Wadhalika Faya's'alu Waya'taridu Min Hamaqatihi Ala'al Al-alim Al-kabir Alladhi Mada'umruh Fil'ulum Al-akliyah Wa syar'iyyah Wahadhal Ahmaq La ya'alam Ya Lalu Dia bertanya Dan karena Kebodohannya Dia menentang Orang alim Besar Yang mana Umur Orang alim Itu Telah Melewati Dalam ilmu Ilmu Akliyat Ilmu Ilmu Syariat Ini orang Bodoh Hatha'al Ahmaq Kata beliau Ya Nah Hatha'al Ahmaq Wahadhal Ahmaq Hatha'al Ahmaq La ya'alamu Ya Orang yang bodoh ini Tidak mengerti Tidak mengetahui Dan menyangka Wa yadhunnu Dona yadhunnu Menyangka Ana ma'ashkala Aleyhi wa'aydan Mushkil Lila'alim Al-kabir Ya Orang bodoh ini Tidak mengerti Dan menyangka Bahwa permasalahan Yang berat muskil baginya Juga berat muskil Bagi orang alim Besar itu Ya Nah Fa'idha'lam Ya'lam Hatha'al Qadr Ya'qun Su'aluhu Minal Hamaq Fayam Bagi Allah Tashdagila Bijawadih Tadkala Dia tidak mengetahui Kadar ini Maka pertanyaannya Bersumber dari Kebodohan Selayaknya Engkau tidak Tersibukan Untuk menjawab Masya'Allah Ya Masih dari penyakit Kebodohan Kita baca dulu Yang ketiga Yang macam dari penyakit Kebodohan tadi Belum masuk kepada Empat perkara Yang harus ditinggalkan Belum Kan ini masih membahas Perkara yang pertama Yang ditinggalkan Yaitu apa Perdebatan yang nanti Akara kesini Yang ternyata Akara kesini Ketiga Apabila dia adalah Orang yang meminta Mustarsid Adalah orang yang Meminta petunjuk Meminta bimbingan Dan setiap Perkataan Orang-orang Alim besar Yang tidak Ia pahami Tertumpu pada Pemahamannya Yang pendek Yuhmalu Ala Kusuri Fahmihi Kusur Pendek Fahmi Pemahamannya Pertanyaannya Adalah untuk Meminta fa'idah Tetapi Lakin Akan tetapi Iyaku nubalidan La yudrikul Haqa'ik Tetapi Dia adalah Orang yang Dungu Yang tidak Menjangkau Hakikat Maka Tidak selayak Untuk Menjawabnya Juga Insya Allah Kama Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Di sini bilang Nahnu Nahnu ma'asyir Al-Anbiya Umirna An-nuqallimanna Sa'ala Qadril Ala Qadri Upulihim Kamu golongan Para nabi Diperintahkan Untuk berbicara Menyampaikan risalah Pada manusia Sesuai dengan Kadar Akal Mereka Coba Lihat dulu nih Ada Catatan Nomor 1 Ini dari Dari Abdullah Bin Abbas Dari Abdullah Bin Dari Abdullah Bin Abbas Dalam kitab Firraus Ad-Dailimi Dan ada pun penyakit Yang dapat menerima Obat Ini Masya Allah Di sini Ijo aja Yang menerima Obat Apabila Dia adalah orang Yang meminta Petunjuk Berakal Dan faham Maka ia tidak akan Dikalahkan oleh Sifat hasad Marah Cinta shahwat Cinta kerudukan Dan juga Cinta harta Kenapa demikian Kenapa demikian Ya Karena dia adalah Orang yang mencari Jalan yang lurus Pertanyaan Dan pertentangannya Tidak bersumber Dari sifat Hasad Ini Masya Allah Tidak bersumber Dari sifat hasad Keras kepala Dan juga Cuman muji-muji Doang Enggak Orang ini dapat Menerima obat Maka kamu Boleh sibuk Menjawab pertanyaannya Bahkan wajib Bagi memenjawabnya Jadi Sudah selayaknya Seorang guru Juga mengetahui Karakter Muridnya Atau mengetahui Karakter orang Yang bertanya Kepadanya Nah kita harus Tahu Ya Kalau datang Kepada kita Orang yang ikhlas Meminta Petunjuk Pembimbingan Jawaban Tidak menjatuhkan Kita Hormatan kita Bertanya bukan Karena hasad Iri dengki Atau menguji Ngetes-ngetes Doang Kita sibukkan diri kita Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Barakallah Fikum Nah ini Baru Satu nasihat Dari Empat perkara Yang harus ditinggalkan Dari Alimam Al-Ghazali Sudah seperti ini Nah ini Perkara yang kedua Yang harus Ditinggalkan Mungkin Kita lanjut Nanti Esok hari Hari Ahad Subhanakallahumma Bihakamdika Ashadu Ala ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilayki Allahumma Alimna Mayanfa'una Wa anfa'na Bima'allamthana Wa zidna Ilma Allahumma Ina nas'aluka Ilman nafi'a Wariskan dayba Wa amalan Mutaqabbala Allahumma Arina Al-Haqqa Hakkahu Warazukna Tiba'ah Wa arina Al-Batila Batila Warazuk Najtina Bah Allahumma Inna Na'uzbikan Bin Ilman Yanfa' Wa min Qalbin La Yakhshya' Wa min Nafsin La Tashba' Wa min Da'watin La Yustajib Laha Subhanaka La Ilman Inna Inna Anta Al-Alim Al-Hakim Wa tuba' Alayna Innaka Anta Tawab Rahim Wa Sallallahu Alay Nabina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Syukran Jazakum Allah Khairan Ala Hudurikum Wa Baratallah Fi' Ulumina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh